Pemirsa dan menyaksikan unsubdate pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Kevin Egan. Pemirsa Kejagung rencananya akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi dalam kasus Bansos. Namun rencana itu batal karena Gatot meminta penjatualan ulang. Untuk mengetahui kondisi di sana kita bergabung dengan Faizin Adi. Faizin, apa alasan dari penolakan pemeriksaan Gatot ini? Ya Kevin Egan, Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara nonaktif menolak dipiksa oleh Kejagungan Agung hari ini karena dia tetap bersikeras menginginkan agar kasusnya yakni kasus jugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut ditangani atau dilimpahkan kepada KPK dan tidak ditangani oleh Kejagungan Agung. Dia tadi lewat pengacaranya Rasman Arief Nasidion, Gatot telah mengirimkan surat penolakan tersebut dan meminta dijadwalkan ulang pemeriksaan pada selasa pekan depan. Alasan penolakan tersebut karena alasan efisiensi dan juga yang paling penting karena ada Rasman Arief Nasidion menduga takut terjadi benturan atau konflik kepentingan jika kasus dana bantuan sosial ini diperiksa oleh Kejagungan Agung. Rasman Arief Nasidion, pengacara Gatot Pujo Nugroho, tidak menjelaskan lebih rinci apa maksud konflik kepentingan tersebut. Hanya dia menginginkan agar kasusnya ini ditangani oleh KPK sama seperti kasus penyuapan terhadap hakim PT UN yang saat ini sedang bergulir di KPK dan telah menetapkan Gatot sebagai tersangka. Dan berikut kutipan pernyataan dari Rasman Arief Nasidion, pengacara Gatot Pujo Nugroho di gedung KPK beberapa saat yang lalu. Di dalam, walaupun saya lihat ya agak kurang bersabat ya Pak Agam Gizik. Saya sapa, nah saya bilang gimana, saya sudah kirim surat. Wah kami belum tahu Pak, saya kira koordinasi internal mereka seharusnya saya di sana tadi pukul 8.30 sudah di sana, di Kejaksaan Agung mengantar surat, baru koordinasi dengan lagi klien saya balik, kemudian saya ke sini. Nah menurut saya, dari tingkat pemberitahuan saja, Kejaksaan Agung itu sudah tidak, menurut saya tidak kurang tepat. Kemudian sistem koordinasinya hari ini pun kelihatan bahwa memang mereka ini tidak koordinasi yang cepat. Buktinya surat sudah saya sampaikan, baru datang. Lalu KPK seharusnya bersawarah dulu, artinya bahwa penanganan kasus ini... Ya Egan, dan karena penolakan dari Gatot ini, akhirnya tim penyidikan yang dipetak oleh Kejaksaan Agung yang tadi pagi sudah tiba di gedung KPK, akhirnya kembali tanpa membawa hasil dan rencananya akan dilakukan pemberiksaan ulang. Ya, Kevin Egan. Pak Ezin, lalu bagaimana dengan tanggapan Kejagung terhadap penolakan ini? Ya, tadi tim penyidikan khusus dari Kejaksaan Agung yang datang ke KPK untuk rencananya untuk memperiksa Gatot, sempat memberikan pernyataan kepada waktawan. Dia menyatakan bahwa seorang saksi sebenarnya tidak punya hak untuk memilih apakah kasusnya ditangani oleh KPK atau Kejaksaan Agung. Saksi juga tidak punya hak untuk menentukan kapan dia akan diperiksa. Namun meski demikian, Kejaksaan Agung akan mencatwalkan kembali pemeriksaan terhadap Gatot pada hari Selasa. Yang hari Selasa ini juga kebetulan sama dengan permintaan yang diajukan oleh Gatot lewat pengacaranya Rasman Arief Nasution. Dan selain itu, pemeriksaan akan kembali dilakukan rencananya di gedung KPK, dan tidak ada tim khusus bagaimana yang diinginkan oleh pengacara Gatot. Pengacara Gatot sebelumnya menginginkan agar, kalaupun kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung, tetap harus ada supervisi atau tim bersama dari KPK. Namun permintaan itu ditolak dan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa hanya akan ada koordinasi atau tukar saling tukar informasi antara Kejaksaan Agung dengan KPK. Karena dalam beberapa kali penggeledahan atau penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, ditemukan beberapa alat bukti yang berguna bagi penyelidikan di Kejaksaan Agung. Demikian, Kevin Egan. Baik, terima kasih Faizin Adi dan Juru Kamerah Abdullah Hoyruddin dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Baik, terima kasih.